Intro Halo teman-teman, selamat hari minggu ya Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya Teman-teman masih bermain dan belajar di rumah aja kan? Karena keadaan sekarang yang masih banyak virus, yuk kita sama-sama belajar dan bermain di rumah aja Kita sama-sama belajar untuk mengendalikan diri, tidak keluar rumah dulu dan menjaga protokol kesehatan Seperti menggunakan masker Dan mencuci tangan atau menggunakan hand sign tether Oh iya, teman-teman tau gak apa itu virus corona? Yuk kita sama-sama simak penjelasan berikut ini Hai, namaku Corona Aku adalah virus Ukuranku sangat kecil Kamu tidak bisa melihatku Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini Wuhuu Yihah Hore Aku menyebabkan banyak manusia sakit Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas Manusia jadi takut padaku Aku mengerti jika kamu juga takut Tapi jangan khawatir Ada banyak manusia yang sembuh dariku Itu karena para dokter dan perawat siap membantu Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin Istirahatlah jika kamu memang sakit Hindari tempat ramai bermain di rumah dulu Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu Semoga sehat selalu ya Terima kasih telah menonton! 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 Dulu kita orang berdosa Tapi ketika kita ada di dalam Yesus Kita berubah menjadi berkat bagi banyak orang Yuk kita menjanji lagi yuk Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Yesus mati bagiku Dia hapuskan dosaku Ku tak seperti dulu Sebab Yesus di hatiku Yesus mati bagiku Dia hapuskan dosaku Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Aku berubah karena Yesus Dulu aku orang berdosa Sekarang aku berubah Yesus mati bagiku Dia hapuskan dosaku Ku tak seperti dulu Sebab Yesus di hatiku Yesus mati bagiku Yesus mati bagiku Yesus mati bagiku Dia hapuskan dosaku Dia hapuskan dosaku Ku tak seperti dulu Sebab Yesus di hatiku 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 Adik-adik Kita mau siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Pujian ini mengingatkan setiap kita Dalam segala keadaanmu Tuhan Yesus selalu baik dalam hidupmu Yang kita mau terus cinta kepada Tuhan Yesus Mencintai Tuhan Merenuhkan firmannya Dan melakukannya Mari adik-adik kita semua datang kepada Tuhan Yesus Kita naikkan pujian Kita mau menyembah Tuhan terus Kita mau meninggikan Tuhan melalui pujian Oh Yesus Kau sungguh baik Yesus Namamu indah Kau sungguh baik Yesus Kau sungguh baik Yesus Yesus Kau sungguh baik 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 Selamat menikmati 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 Tuhan Sebelum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pergi Selamat menikmati Tidak Video yang Selamat menikmati Selamat menikmati Pemikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pemikmati Selamat menikmati 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 Kita semua, adik-adik kelas besar, mulai berlatih untuk mencintai firman Tuhan. Membaca firman Tuhan di rumah bersama dengan orang tua. Dan juga belajar seperti Yesus, taat kepada orang tua. Membantu orang tua, apapun yang perlu dibantu, ayo. Kita tidak boleh malas di rumah, harus bantu papanya dan mamanya di rumah. Ya, puji Tuhan, dari kisah Yesus hari ini, kita belajar tentang sebuah ketaatan. Sebagai seorang anak, kita taat kepada papa dan mama. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan. Dan jangan lupa membaca firman Tuhan, yaitu membaca alkitabnya di rumah dengan sungguh-sungguh. Nah, minggu ini, kali ini memberikan challenge nih. Apa ya challenge kita hari ini? Nah, tadi di awal kalian dibilang, adik-adik harus membaca alkitab. Ya, ada cerita yang harus adik-adik baca nih. Di mana ya? Di Lukas Pasal 2, ayat 41 sampai 52. Jadi adik-adik baca. Nah, ketika adik-adik membaca ayat itu, dari mulai ayat 41 sampai 52, Nah, nanti minta orang tuanya untuk mendokumentasikan. Di foto ketika adik-adik sedang membaca. Oke? Kalau sudah, adik-adik krim ke grup kega kita. Oke? Nah, itu saja yang bisa kalian sampaikan hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kega kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Oke? Kita berdoa, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita berdoa. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur. Pagi hari ini kami semua boleh bersama-sama beribadah, walaupun hanya beribadah online. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau memberkati kami lewat perman Tuhan yang kami lihat, dan kami baca dari Alkitab. Dan kami tahu Tuhan, Tuhan adalah Allah yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih kecil, kami rindu untuk setia kepada Tuhan. Taat melakukan krimpak Tuhan. Juga taat kepada Papa dan Mama. Melakukan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai anak-anak di rumah. Kami mau belajar Tuhan mengasihi orang tua kami dengan kami taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah perman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi berkat buat kami Tuhan. Perman Tuhan yang kami dengar hari ini bertumbuh Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, kami setia dan kami melakukan perman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati, terima kasih untuk kehadiran KG hari ini. Ya, Tuhan Yesus berkati semuanya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya, pakai masker. Oke, Tuhan Yesus berkati. Daaah! Hai teman-teman Kega, apa kabar semua? Balik lagi sama kakak, Kak Rere. Gimana nih, di rumah aja udah-udah bosen belum? Nah, hari ini kakak mau ajak kita main games bareng-bareng. Nama games-nya adalah susun kata. Jadi, permainannya kakak akan tunjukin sebuah kata yang diajak, dan kakak akan kasih tiga klu. Teman-teman tebak ya, kira-kira ini kata apa. Oke? Udah siap? Kita langsung aja ke kata yang pertama. Ini dia kata yang pertama. Apakah aku? Klu yang pertama, aku adalah sayuran. Biasanya aku dipakai buat bumbu masak. Klu yang kedua, aku biasanya berwarna merah. Dan klu terakhir, biasanya aku bentuknya bulat. Coba, kira-kira apa ya, yang warnanya merah, bentuknya bulat, dan dipakai buat bumbu masak. Udah kesebak belum nih sekarang? Jawabannya adalah tomat. Gimana yang pertama, bener gak jawaban teman-teman? Sekarang, kita ke kata yang kedua ya. Apakah aku? Klu pertama, aku bisa dimakan sama teman-teman. Klu kedua, biasanya, aku dibikin jadi jus. Klu ketiga, aku banyak mengandung vitamin C dan vitamin E. Ayo sekarang coba ditebak. Kira-kira buah apa yang banyak mengandung vitamin C dan E dan biasanya jadiin jus. Apa ya? Mana, udah ketebak belum sekarang? Kalau udah ketebak, sebutin bareng kakak jawabannya ya. Kita sebutin bareng-bareng. Jadi, jawabannya adalah apakah? Oke, kita lanjut ke kata yang ketiga. Apakah aku? Klu pertama, bagian luar dan bagian dalam aku beda warna. Klu kedua, biasanya sih aku rasanya manis. Dan klu ketiga, biasanya ukuranku besar. Coba dari klu tadi, kira-kira ini kata apa ya? Yang rasanya manis, ukurannya besar, dan bagian luar sama dalamnya beda warna. Coba, udah ketebak belum teman-teman? Kalau udah ketebak, kita sebutin bareng-bareng lagi ya jawabannya. Oke, jadi jawabannya adalah semangka. Sekarang kita udah di kata keempat, yaitu kata yang terakhir. Apakah aku? Klu yang pertama, banyak minuman, permen, atau sirup yang rasanya rasa aku. Klu kedua, biasanya orang-orang lebih kenal aku warnanya hijau muda. Dan klu ketiga, aku adalah buah. Coba ditebak, kira-kira dari klu ini, kata apa ya ini? Buah, warnanya dikenal dengan warna hijau muda biasanya. Gimana, udah ketebak belum teman-teman? Oke, jadi jawaban yang terakhir adalah melon. Itu dia game kita hari ini teman-teman. Nah, kata-kata tadi itu merupakan contoh makanan sehat. Yuk kita bareng-bareng jaga kesehatan dengan banyak makan sayur dan banyak makan buah. Dan jangan lupa, jaga protokol kesehatan ya dengan memakai masker dan bermain dalam rumah aja. Sampai jumpa teman-teman! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Bagi bapak, ibu, dan saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Mama Tata Kuturuhkan sehat mereka selalu T-A-A-T-A-A T-A-A-T-A-A Saya mau pedih Yesus T-A-A-T-A-A 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 Saya mau pedih Yesus Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Mbak Bapak Kuturung nasehat mereka selalu Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Mbak Bapak Kuturung nasehat mereka selalu T-A-A-T-A-A